hitam-putih kan bubar iya udah lama gara lu apa ya ya 5 4 3 2 1 and close the door ngapain ada di sini anda berdua ini nggak nyambung kalian berdua tuh di sini nggak nyambung nggak tahu kan serius temanya cari cewek seksi Indonesia masih ada DJ Una masih ada Maria Fania seperti mereka mereka langsung kabur temanya lagi perempuan seksi Indonesia ya makanya kita yang bener-bener itu gue mau urusan sama dia dulu ya bentar ya komedi ayo ya toilet gimana sih nggak ada gue tuh ada dua masalah sama hidup lu serius ya ampun masalah pertama sebenarnya nggak terlalu penting sih masalah pertama hitam-putih kan bubar iya udah lama gara lu apa ya ya Oh iya Enggak lu padahal aku pengen balik lagi tapi kata udah nggak ada bubar oh gitu bar ya ampun bar sedih jadi lu tuh berapa tahun ya ditemput ya satu ya enggak dong eh satu tahun satu tahun ada kita bersama juga sebelum hitam putih di program yang lain jadi mungkin udah di rendeng sama Mas Deddy program apa ada di Global TV apa Big Daddy di lupa emang gua sama lu ih mau minum gingko biloba enggak bukan negrasnya Indri bukan negrasnya Indri bukan negrasnya Indri bukan oh iya iya melu ya iya ya ampun itu barang sama hitam putih nggak ya kayak tayang itu dulu abis itu baru hitam putih ya diajak hitam putih terus apa ya perawakan aku seperti gaya tahu terus cuma setahun beneran kalau nggak salah kurang lebih satu tahun ya aku juga lupa enggak udah ada nggak setahun ya habis itu lu kan kawin ya udah berhenti TV berhenti radio berhenti radio masih radio masih sekarang udah berhenti kan iya kenapa ada masalah kayak gofar itu bisa kita obrolin offer suaranya kenapa jadi ngebas di hati-hati-hati-hati takut ya emang beneran gara-gara gina hitam putih berhenti bukannya ada Farni abis itu ya sih ada ya gara-gara Regen sebenarnya berhenti itu serius Regen masuk hitam putihnya bubar sedih ya ampun Regen gue kalau nonton ini ya Om Deddy ngomong gitu gue masuk gorong-gorong sumpah gue nggak mau masukin lagi dan bukan hanya hitam putihnya bubar gara-gara Regen apa tuh jadi hitam putih itu kan bubar awalnya gara-gara pandemi kan kita susah ngundang bintang tamu kan ya lu bayangin Regen masuk tuh pandemi loh berarti yang bawa pandemi mungkin Regen udah pernah klarifikasi sama Regen udah cuman kan dia nggak nyambung hahaha yang kedua gina apalagi ini gua dendam sama lu tadi gua dendam sama lu apa ya gara-gara lu kotak kalau ini gara-gara lu gue dulu mau ngomongin sama lu tapi gue males aja ngomong sama lu cuma nih gara-gara lu Aduh kok aku salah sih kayaknya datang ke sini ya emang salah Oh gitu apa sih gini gara-gara lu Iya satu Indonesia iya manggil gua Om Ded emang iya harusnya apa dong nggak ada yang manggil gua Om Ded tuh gara-gara di hitam putih lu manggil gua Om Ded kebiasaan loh gua pikir emang panggilan sayang enak gitu ya kan like ya sugar sugar daddy after death semua orang manggil gua Om Ded sampai orang yang lebih sampai menteri manggil gua Om Ded emang iya ya gara-gara lu emang nggak ada orang lain yang panggil Om Ded emang harusnya manggil Om Ded? emang harusnya manggil apa? jadi gini tuh ngeliat ngeliat lu om tuh kan jadinya Om Ded jadi bawahnya pengen kayak makasih udah dijajanin gitu rasa sugar sugar daddy gitu loh serius loh gua tuh setiap kali ketemu orang sekarang lebih tua dari gua manggil gua Om Ded bayangin semua cewek manggil gua Om Ded bayangin personanya itu itu bukan positif dong Resti emang nggak suka dipanggil Om Ded? yaa jadi udah nyaman kan? ya kalo dipanggil Om tuh kesannya gua pengen ngekosin hahaha pengen ngebiayain langsung laluri gua tuh pengen ngebiayain iya abis itu yang nonton langsung oh begitu caranya oke langsung cari dia di kubur cari mana aku ingin panggil Om gitu hehehe hehehe jadi panggilan kesayangan tapi jadinya iya enak tau manggil Om Ded ya kan? iya enak dari mana.. diraom di kolong Om Kos Kos Hehehe omk opp 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 cock opp 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 french top決 ya udah itu doang sih severe Oh itu aja wang buang ibu punya masalah disini gua bisa dia memang Oh gitu Lu disuruh desa ngancrede pokes wanna ya saya nggak ada hubungannya sama desa desa tadi bakusan ngechat gua dia mengundang gua tanggal 15 ke acara dia di findest terus gua belum jawab mau nggak? biarin gua belum jawab mau repot-repot kan so idealis iya bener aku kenal lu sama desa aku rekam obrolan kalian tadi ya biar kita kan emang sama-sama kenal emang kita, gua juga kenal idealis juga lama-lama hilang kok kita kan sama-sama partner gua sama Gina idealis kan butuh makan juga lama-lama ya iya sih iya bener emang gua cuma pengen rumpiin doang gimana kalau kita ngomongin desa aja disini gua sama Gina banyak kesamaan disitu banyak tau lu radio berapa lama lagi? radio dari 2014 sampai 2022 awal abis itu tutup radionya nggak? abis itu kayaknya bentar lagi deh jangan tegel banget sih lu boksih jaya radionya makin jaya kok emang masih ada yang denger? nggak sih semenjak lu nggak ada jangan pancing dong bagus banget ini buat yang nggak tau ya dari tadi kita belum mulai ya Gina tuh dari tadi ribet mulu gara-gara kakinya nggak nyampe tamah iya sebel banget ini emang bukan berarti ya oke aku panggil mas ya sekarang ya ya gitu dong bukan berarti mas daddy tinggi nah kalo lu manggil gua emas satu Indonesia manggil gua emas nah bukan berarti mas daddy tinggi terus semuanya dibikin parameternya seperti bapak gitu letaknya saya gantung lama-lama kan kesemutan ini nggak ada masalah ya karena dia lebih tinggi juga dari aku ini kan ada pijakan ya iya tapi kalo aku mau mijak berarti aku nggak nyender sedangkan aku pengen nyender nah kalo aku nyender berarti aku tuh kayak nggak napak gitu tuh deket banget macam ibu-ibu baru belajar nyetir pendek banget ini jaraknya oke silahkan boleh dilanjutkan biarkan itu menjadi masalah aku nyender gini iya sih agak tegak nunggu dokter nunggu dokter tapi BPJS kayak gitu udah lama banget ngantri udah lama banget ngantri aduh masih nunggu dokter gak sih iya ampun ditanya lah kenanya masih praktiknya enggak belum mau gak mau eh jaman dulu kan aku praktikan waktu jaman hitam putih apa lu praktik oh iya praktik dia pernah ngasih gue obat dia pernah ngasih gue obat terus ketinggian lagi dosisnya oh oh dia takut nih lu mal praktik itu enggak yang salah mas siapa mas aduh jadi gue pernah sakit tiba-tiba sakit wow bawanya sakit dia gak pake periksa gak pake apa loh langsung buka obat iya aku kasihin namanya terus dibeliin sama mas didi mas didi mas didi gak pake nanya dosis lagi aku juga lupa kalau itu ada dosis ada dokter gak ngasih ada dokter lupa dosis percaya gak tapi cuman kasih tau obatnya ini gitu terus dibeliin dosisnya gede terus diminum yaudah gak apa-apa kan disesuaikan dengan berat badan iya betul gede cuman besok ketika di hitam putih kok saya kayak hilang ingatan kayaknya ngambang badan ngambang mabok agak ngambang tapi sembuh oh iya yang penting sembuh iya jadi itu sebenarnya secara tidak langsung memberikan kesempatan untuk istirahat gitu biar gak banyak aktivitas biar relax jadi sembuh sakitnya berarti itu salah satu penyebabnya hitam putih bungkus dipaksa sama Gina untuk istirahat di masa sakit di masa sakit jadi lu udah praktek lagi sekarang? belum belum bakal praktek lagi? belum ini gak mau jawab ya iya? iya kak? dokternya gimana? kalau gue sih bangga loh kalau gue jadi dokter bangga loh iya kan? aku tuh bangga maksudnya kan aku masih praktek sampai awal pandemi 2020 tuh ya kan? cuman waktu itu kan kondisinya kayak si ya mungkin satu dunia gak ngerti tentang pandemi ini harus dihadapi seperti apa kan? gak satu dunia ngerti apa iya? iya sekarang dulu enggak waktu awal-awal lu doang kali? iya aku emang gak ngerti sih jadi waktu awal-awal kan kayak panik ini sakit apa sih? kudu gimana sih? kayak gitu-gitu kan belum ada di klinik aku yang kayak pake hasmat lah apa protokol kesehatannya harus seperti apa jadi lu menyerah? nah kan punya balita di rumah oh bener terus banyak temen-temen sejawat yang akhirnya kayak udah isolasi sendiri dulu gitu loh yang kayak pekerja-pekerja lupa-lupa dengan sumpah dokter anda? inget harus mengutamakan ya iya gue nanya doang iya itu dia aku boleh pulang gak sih? kita gak usah bahas kesian padahal aku lagi melakukan pembelaan diri loh ya kan? yaudah akhirnya karena mikirin anak segala macam yaudah istirahat dulu cuti dulu tapi gak tau kayak si pandemi ini panjang banget kan? ya betul jadi kayak aku akan kembali insya Allah tapi kalau gue jadi dokter ada pasien dan ada anak gue sakit gue akan belain anak gue tetep mau gimana pun gue belain anak gue yaudah kalau gitu aku gini aja terus bener harus gitu ya kan? saya gak setuju saya gak setuju kalau ada pasien dan ada anak kita belain pasien gak setuju saya karena anak cuma satu pasien banyak dokter banyak dokter lain dong masa anak kita suruh ke dokter lain? nanti pas bagian aku bilang iya tolong dipotong ya gak usah gak usah gak usah aku masih berjalan di STR takut takut nanti disidak iya disidak emang pernah disidak? pernah jangan dong jangan dibongkar disini gara-gara apa? ada lah pokoknya lah baik apa tingkat pola ya dia? baik kita berkumpul disini kita akan membahas satu masalah penting masalah apa? masalah apa ya? itu anda berdua kenapa kayak SJW? gak ada apa gak ada? berantem ribut di sosmed gue tuh udah benci banget sama SJW gue siap kali podcast gue di cancel podcast gue di cancel sekarang siap kali podcast gue nantangin cancel dong gitu serius sampe capek gue SJW apaan sih? hah? satuan Jumat, minggu aku jujur aja SJW apaan sih? itu yang suka cancel-cancelan orang netizen-netizen tapi SJWnya sendiri apa gitu ya? iya social justice warrior oh apaan tuh? tau kan kenapa disidak? tau kan kenapa disidak? oh kayak seperapat gitu yaudah kenapa kenapa enggak ada kenapa-kenapa cuman komen-komenan doang iya oh enggak enggak lu kan yang mulai duluan enggak aku tuh cuman kayak lu dari dulu memang udah gak suka sama dia emang gitu ya? iya kayaknya gitu emang iya aku enggak dari dulu baru udah lama aku tuh kan anaknya kan emang doyan cari panggung aja jadikan aku kayak oke kalau lu suka sama dia lu mau jadi tim gue atau tim dia? oke? jadi aku kayak yaudah kita cari panggung banget gak sih lu kalau lu yang cari panggung lu mendingan ke Citayem kemarin banyak banget yang cari panggung disana iya orang-orang artis pengen jadi orang Citayem iya gue bingung gue bingung deh beneran ini kenapa ya pada ke Citayem gitu iya aku harusnya kesana tapi udah keburu tutup gimana dong ya? terus gue gak cinta Laura di Citayem buang-buangin sampah plastik padahal kan sampahnya bukan plastik disana sampah apa ya? udah yuk kita lah masyarakat ya? eh masyarakat! wah wah gue sih gak gitu gak bisa itu di close upnya bagian gina doang gak? gina doang aja aku boleh bikin tiktok iya bikin tiktok aku gak minta nomor editornya ini kan ada itunya ada itungan-ituan iya itungan-ituan apa itunya? iya di sini tau gak? orang jadi gak bisa ngeliat kepala langsung oh gitu iya nanti kita bikin pas gina doang sampah masyarakat aku mau ngomong diulang terus sampah masyarakat tapi kita tuh emang orangnya emang cari panggung ya kenapa? iya gak sih? sama ternyata kita sama ya kalau positif kan boleh ya debat kan boleh debat positif debat positif cuman komen-komenan apa geli-geli sedep aja tapi gue tuh setuju sama jadi ini kalau yang buat gak tau mereka nih di sosmed ribut gara-gara yang satu gak ribut om ded mas dedy gak ribut gue tuh kalau ada orang komen gak setuju sama gue tuh gue anggap ribut lo suka balas-balasin komen ya? apa? pake fake account ya? gak aku iya karena yang balas dia jadi aku balasnya langsung bagus tuh bagus artinya iya dong berarti langsung ribut-meribut aja iya kan cuman bilang aku ribet betul manusia tuh diciptakan hanya satu mulut dua tangan gak usah maik ngomong pukul-pukulan gak usah banyak iya banyak tindakan daripada bicara gitu ya? iya daripada bicara tuh ngapain? jadi yang buat gak tau ini ributnya gara-gara SD mengatakan bahwa satu olahraga tuh penting tiap hari olahraga dia squat kan udah kayak Maria Vania tuh gak bisa kalau Maria Vania squatnya ada gini gak ada yang kita cekasinya Maria Vania bukan masalah squatnya Maria Vania bukan masalah squatnya anda salah anda salah, saya gak setuju saya temannya Maria Vania iya, apa salah? angle kamera yang salah kenapa disana angle kameranya? kan squat tidak perlu disana angle kameranya kan? itu yang salah itu yang salah keketatan baju juga mungkin juga mempengaruhi betul tapi kan emang olahraga kan baju harus ketat harus ketat tapi angle kameranya betul tapi kita kalau tebak artis tuh gampang banget oh iya kalau tebak Maria Vania tinggal squat aja iya iya ini cuma soal jadi kalau gue ngerasa ya emang rutinitas aja kan? olahraga, makan, segala macem yang namanya juga manusia gitu ada kadang-kadang memang ada lossnya tapi ya itu hitungannya natural immunity ngebangun imunitas secara natural secara natural harus olahraga bangun udah kebiasaan aja walaupun gue tetep ke dokter gizi segala macem kesana gitu kan? tapi ada perdebatan juga tapi gue dok gue masih pengen olahraga ini, ini, ini minum susu segala macem yaudah membuat natural immunity menurut gue gue juga gitu sih don't have time i don't have time alah kenapa sih? kalau orang-orang tuh aku bilang aku sibuk kok gak ada yang percaya sih? tetapi kan ibu rumah tangga juga sih ibu rumah tangga saya mendukung tuh feminisme iya itu terima kasih iya kan? terima kasih tapi aku gak bisa masak gak apa-apa? nah kita kan jadi perempuan gak usah jago masak kan bisa jago mesen iya itu sama-sama kan urufnya juga beda tipis iya bener iya itu dia kan gue mendukung dulu loh gue tiap hari juga bangun pagi gue bangun tuh jam setengah lima pasti tiap hari udah olahraga-olahraga habis olahraga kardio habis radio terus gak ada lagi itu punya itu olahraga doang tuh kayaknya emang gak ada kegiatan sore olahraga lagi ya kan bapak enak bisa menciptakan waktunya kan kalau olahraga itu gue punya anak di rumah gue ngurusin anak gue ngantar sekolah tiap hari ngantar sekolah anak jauh saja jadi alesan punya anak bang, gak? emang cuma lu yang punya anak? iya aku juga ngantar sekolah jadi aku sibuk ya suami lu kemana? ada kerja juga ya suruh suami lu ngantar anak terus aku? olahraga olahraga ya gak bisa dong kenapa? karena kalau aku mau ngantar anak sekolah aku tidur jadi aktif bukan salah suami anda dong berarti terus imunnya dapat dari mana? banyak istirahat bener lagi iya juga tapi gue juga kalau misalnya memilih kurang-kurang kalau kurang istirahat daripada olahraga aku minumnya istirahat kalau badan kita kan tahu ya badan kita tahu kalau aku sih lebih kaya aku minum suplemen aja kali ya kan vitamin banyak sekarang diciptakan di luar sana lu kurang suplemenan lagi? gak suka? lu kurang suplemenan? kayaknya bukannya lebih ribu minum banyak suplemen gitu ya? ya enggak 3, 1, 2, 3, A, A, B, C, D apa segala macam langsung lu pasti tipe-tipe orang yang punya kotak segini sabtu, minggu, seneng, selasa gitu ya? iya banyak aku sabtu, em, pm, gitu-gitu segala macam udah banyak oh, masalah, seneng kotak obat aku ada 2 meter DNA itu semua itu berlebihan lu 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 mau ngeliwet lu mau ngeliwet lu itu kotak obat atau ngeliwet gitu jatuhnya? gitu yaudah gue pengen tahu rutinitas lu apa dulu deh? kalau rutinitas aku aku kan punya acara TV ada 3 ya sombong sombong banget sih jadi bukan gitu masalnya nancep banget gue gak punya apalagi aku padahal aku tuh kesannya kan sibuk sibuk apa jadinya? kayak tidak punya acara TV tapi kan jadinya lebih enak karena kalau menurut gue olahraga itu menyiapkan waktu bukan mencari waktu waktu tuh dibuat dibuat nah itu gue agak kesulitan sebenarnya disitu karena kan ada seriping lapor pak ya Senin sampai Jumat jam setengah kita tahu kok gak usah sombong setengah hari Senin selatan iya tahu bodo amat itu sabtu minggu tuh tayang tuh ya terus ada juga yang di Youtubenya nah terus abis itu sabtu minggu tuh hitam putih gak ada loh udah iya itu gara-gara lapor pak masuk kayaknya ya itu juga ada program BTS nah jadi hampir program BTS abu? bercanda tapi santai itu setiap sabtu minggu tayangnya jam setengah 10 malam gue pikir beli Tokopedia saja masuk tuh lumayan makasih tapi ya jadinya memang kalau kemarin kemarin kan sempat ada strippingan pagi juga itu gue sempat terhenti untuk olahraga TV gak bosen sama lu? nah makanya itu dibungkus kayaknya udah mulai bosen dikurangin 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 biasanya kalau udah dikurangin pelan-pelan hilang habis itu jangan dong jangan dong krasian anaknya ada tiga berarti kan lu sibuk nih sibuk tapi tapi gak tau kalau olahraga tuh udah menagih aja gitu dan kayak makanan-makanan yang natural menurut gue kayak buah-buahan susu itu kayaknya harus dikonsumsi aja tiap hari kalau menurut gue gitu terus gue tuh emang gak suka minum suplemen olahraganya kapan? jam berapa? olahraganya kalau gak pagi sore kalau gak pagi sore? oke minum suplemen gak? enggak enggak itu yang obat-obatan vitamin-vitamin gitu kurang suka gue gitu kayak malah lebih ribet menurut gue dia bilang kalau gue tuh ribet katanya ngapain sih minum? kalau menurut gue sih lu kedua ribet sih sebenarnya iya sih kita akuin itu juga aku sih ngerasa aku ribet sih enggak aku gak ribet kok tapi kan ginian minum suplemen iya ya bagus-bagus aja sih ya enggak berarti kan kita udah tau lu punya rutinitas iya ada rutinitas anda rutinitasnya ada pertanyaan lain gak om? anda bangun tidur nih iya bangun tidur jam berapa? aku bangun tidur kan solat subuh jadi bangunnya pagi dong iya iya itu mak wajiban kan? iya memang kenapa dibanggain? iya juga abis itu anak dua kan? anak dua ada kesempatan untuk tidur lagi tuh sebentar kok ada tidur lagi? ini anak belum bangun nih? belum belum bangun sekolah kan masuk setengah delapan jadi ya kurang lebih suami bangun belum? subuh doang solat subuh tidur lagi biasanya biasanya lu udah aku olahraga suaminya olahraga kenapa gak ngikut suaminya olahraga? karena aku emang kayaknya gak ada passion di pagi hari gitu ya jadi aku lebih kayak kan harus ngurusin anak-anak nyiapin keperluan sekolah segala macem gitu terus jam berapa? jam setengah tujuan oke setengah tujuan antar sekolah terus antar sekolah selesai dong abis antar sekolah pulang nah iya kan saya bisnis asik dia kan banyak banyak endorsean konten ya konten jadi mak-mak ini sekarang mak-mak selebgram sekarang ganti profesi ya kenapa lu gak bikin konten olahraga kayak maria van aku salah angle kamera kalau maria kan enak dilihat loh aku gak enak dilihat ya? aku pun aku yang kurang iya gitu kan terus abis itu jemput lagi jemput anak sekolah terus abis itu anak aku harus makan siang tidur siang yang makan siang dan tidur siang anak lu kan? masa aku gak makan? tidur siang? ya kan nemenin ngelonin anak aku masih kecil umur berapa sih? 6 sama 4 6 sama 4 gak bisa saling ngelonin mereka kayaknya bisa sih tapi aku emang pengen join aja join to the club oke jadi udah nih ya tidur terus bangun sore terus abis itu kayak harus menyiapkan keperluan rumah tangga makan siang makan malam dan teman-teman makan malam siapa? makan malam suami aku dan keluarga iya suami bisa nyiapin atau masak? juru juru mbak juru mbak aku kayak kurang lilit ya dari pertanyaan yang tadi ya pokoknya intinya aku tuh sibuk banget aku punya usaha belum jadi selebgram sekarang aku mau jadi influencer aja lah jadi influencer jadi kalau makanan-makanan tapi gak ada yang terinfluen sih sama aku kalau makanan yang kayak makanya makanan ini dijaga gak? maksudnya kalau gue kan aku jaga makan banget biar gak diminta ya maksudnya kayak oh lebih kepelit kalau itu ya enggak pokoknya buat aku tuh kayak udah cari yang gampang aja sekarang kan kayak supplement-supplement kan beredar di pasaran banyak banget jadi untuk kesehatan pakai supplement iya udah gitu aja tinggal telan butuh vitamin D matahari daripada matahari minum vitamin D iya gitu kalau mana matahari kan nanti tanning kayak cabe-cabean nah itu takutnya nanti lehernya abu-abu mukanya putih kebalik 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 oh belum mijitin suami dia suka mijitin suami katanya iya kadang kan prinsip aku daripada suami aku mijit di luar mending makan di luar jadi aku gak bisa masak gimana-gimana? aku juga kayak salah kalimatnya mau ke arah itu sih daripada suaminya mijit di luar mending makan di luar iya jadi aku lebih bisa mijit ketimbang masak gitu kan tadi yang bilang mijitin suami iya juga sebagian rutinitas gitu pintar-pintar tapi bingung kan? tapi bingung sih saya gak paham mijit di luar tuh gimana sih yaudah berarti mijit di luar maksudnya di teras oh di teras iya berarti kita mendingan mijitin suaminya Gina lah ketanyaan mendingan mijitin suami dia boleh mijitin suami lu sendiri kok gue gak boleh mijitin suami lu lah kok bisa sih kok gue jadi bingung gue tadi mau ngomong gue boleh gak tapi kok aneh oh itu lebih ngeri lagi iya makanya saya udah lah mending gak usah nyambung makanya gue diem jangan ngomong gitu nahan banget untuk ngomong gitu padahal pengen ngomong berarti lu minum vitamin ya semua aja gak usah vitamin iya supaya instan iya so good aman maksudnya kayak oke iya gak masalah gitu yaudah tapi jadinya netizen aja jadi masalah jadinya kata tapi yang mana yang lebih yang mana yang lebih benar yang mana yang lebih baik kalau gue kebiasaan gue pasti olahraga dan sebagainya tapi gue kan gak mau ngomong itu juga benar atau salah kan karena kebanyakan olahraga bisa sakit suplemen minum juga gak om deh gue kalau suplemen susu gue minum protein kan tinggi protein tingginya di susu minum susu gak? iya kadang-kadang tapi aku lebih kayak ya aku lebih suka suplemen aja karena lebih mudah kalau susu kan kayak ya cendol-cendol cendol minum ada susu ya? iya santan tai ti oh tai ti ada susunya kadang-kadang tanpa kalian sadari susu itu ada dimana-mana gimana-gimana? coba-coba susu ada dimana aku langsung kayak jalan-jalan ini angle kamera nih kita masih bicara makanya kita hadir disini kita panggil dua cewek seksi dulu kita disini ngomongin susu saya tidak melihat itu tapi kurang seberapa aku udah langsung marahnya kesana bukan kesini aduh oke jadi susu minum ya minum ya gue juga susu minum orang mikirnya susu buat anak kecil doang gitu iya ya itu kemana-mana lagi tuh aku aku yang kamu iya aku saya olahraga otot butuh protein protein dapet dari susu bener baging susu kalau dia proteinnya nyarinya suplemen juga gitu tapi sebenarnya kalau ya gue gak apa-apa cuma netizen bilangnya jadi ada yang jadi kayak tapi banyak juga yang maksudnya kayak aku mereka menganggap kayak ya kan gue juga gak banyak waktu apalagi kalau misalnya yang kerja-kerja kayak gitu ya mendingan kayak aku tenggak suplemen kelar gitu nenggak susu juga kelar itu juga gue apa natural immunity jadi gue langsung dari sapinya langsung gimana bukan nenggak loh kan sapi awas sekali awas permisi jadi mitosnya tuh susu hanya untuk anak-anak gitu ya tapi sebenarnya enggak kalau anak-anak kan butuhnya berapa tuh 500 cc lah kalau udah dewasa tuh bisa 1000 sampai 1200 cc lebih banyak perlunya lebih banyak perlunya susu karena kan susu bisa dari anak-anak sampai orang tua iya orang cuman tulisannya 2 tahun ke atas iya dari anak-anak sampai orang tua apalagi yang gak ada dibilang 2 tahun sampai 48 kan gak ada anak aku juga kan aku anak aku yang pertama yang kedua bedanya cuma satu setengah tahun jadi aku sempet nyusuin tuh langsung 2 eh 3 jadi ibu nyusuin apa minum susu dia nyusuin tapi kan butuh suplemen asupan buat pengeluaran pengeluaran susunya itu kenapa gak anak dikasih susu gimana sih itu juga campur gak apa-apa dia terserah tapi harusnya lu ngomong begini lu kenal sama ini gak maksudnya lu pernah diskusi gak sama orang ada ada namanya hengki susu namanya bukan itu wakili sekali namanya eh tapi tapi akhirnya gara-gara perdebatan kita nih sama Gina gue sama Gina akhirnya sempet kayak ngomongin natural immunity kayaknya mendingan emang langsung ke yang tau gitu jadi gue cari tau waktu itu pas lagi syuting Tuna Isol sempet banyak ada ahli-ahli kesehatan segala macem kan dan gue ketemu sama Pak Saffiq Pak Saffiq ini adalah Pak Saffiq itu adalah tukang susu bukan tukang susu ketua pusat pusat kajian gizi dan kesehatan oke Ui kan wah itu mah udah pasti kompeten di bidangnya kalau nanya-nanya susu sama dia nanya soal natural immunity sama instant immunity oh iya betul yaudah coba tanya aja ada ada gue nomornya ih keren banget ada gue ibu pertemanannya ngeri-ngeri juga ya kita mau disini tuh liat Pak Saffiq ada Pak Saffiq juga disini ada Pak Saffiq yang bener iya ada ada udah janjian juga buat ngobrolin ini biar lebih jelas lu sampe siap janjian untuk ngalahin gina bukan soal ngalahin gina biar jelas aja aku kok gak bawa siapa-siapa aku gak bawa siapa-siapa yaudah ibu cari backingan tuh begitu bukan cari backingan lu berantem lu sama gue lu disini sekarang mana sabar dulu nape heran ibu perwadanya bu gak usah oh bisa ya nih bertepon ya biar lebih gede sata sini aja biar keliatan di kamera eh ini gini dong jadi Pak Saffiq ini adalah ini Pak Saffiq kenalin ini ada Pak De Mas Deddy kok Busek halo apa kabar baik pak ada gina juga disini halo Pak Saffiq jadi sebenernya kita sempat obrolin ini ya Pak Saffiq ya soal natural immunity sama gini-gini biar keliatan nah tuh gini biar keliatan gak ini ya keliatan gak kalau kesini ngomong sama siapai dia kalau situ tengah hasti tengah aku sini ngomongin soal natural immunity dan instant immunity jadi aku tuh jadi kayak ada dua beda pendapat kalau netizen bilangnya yang aku lakukan itu adalah natural immunity Cila jadi kayak olahraga terus minum susum buah-buahan segala macem kalau kalau gina gak olahraga tapi yang penting semua kebutuhan supplementnya terpenuhi yes yang penting kan immunity-nya dapet gitu gak sih pak oh suaranya gak kedengeran suaranya gak kedengeran ya nah itu tuh udah tuh udah tuh udah suara saya jelas gak jelas pak suara masyarakat yang kurang oke jadi kalau kita bicara sebelum kita bahas instant dan natural immunity mungkin agak bagusnya kita bahas dulu apa sih itu sistem imun ya atau imunitas jadi sistem imun itu dia itu adalah kumpulan dari sel jaringan organ dan tubuh kita termasuk di dalamnya ada molekul ada protein yang tugasnya itu melindungi tubuh kita dari antigen antigen itu bisa berupa bakteri bisa berupa virus jamur atau benda asing lain seperti ada molekul ya yang berpotensi untuk menjadi bibit penyakit bagi tubuh kita nah sistem imun kita ini bekerja ketika antigen terdeteksi di dalam tubuh maka sistem imun akan membentuk antibody untuk menyerang sumber penyakit itu dan mencegah dia menjadi penyakit benar-benar ya gitu jadi itu cara kerjanya jadi imunitas itu pertahanan alami tubuh dan untuk memperkuat sistem imun tubuh ini kita butuh banyak asupan zat gizi atau nutrisi yang tepat tadi misalnya ada ketamin ada mineral ya tetapi juga ada asupan lain yang tidak kalah penting yang dibutuhkan yaitu protein protein apa itu bisa didapat dari apa kalau secara instan apa ya protein itu secara serana bisa kita bagikan jadi gue ya ini orang gak kelihatan mukanya nih saya ngadepin sini aja nah ini kan kelihatan kelihatan gak nah Pak Saffik biar ini biar masyarakat tahu jadi apa namanya susu gitu ya salah satu yang mungkin tadi mengenai protein gitu ya susu sapi itu asupan gizi yang tepat banget karena kandungannya itu ada banyak manfaat ya untuk mendukung kerja sistem imun tubuh kenapa karena protein sapi dalam susu sapi itu dia ada ada standar kualitas protein ya yang disebut sebagai digestible dispensible amino acid score nah diantara berbagai golongan makanan kelompok susu sapi ini dia adalah yang paling tinggi salah satu yang paling tinggi skornya skor apa namanya kualitas dari proteinnya nah asam amino dalam protein juga dibutuhkan untuk banyak fungsi vital tubuh ya jadi disamping untuk apa membangun ya kita tahu fungsi protein sebagai pembangun memperbaiki sel-sel tubuh juga berfungsi untuk mengoptimalkan kerja sistem imun sebagai regulator regulator gitu nah tapi kan tadi bapak bilang kalau misalnya kayak yang dibutuhkan tubuh banyak ada vitamin mineral terus abis itu juga butuh protein terus salah satunya kan caranya minumnya susu susu apa susu maksudnya yang bisa mencakup seluruh yang tadi dibahas itu ya kan karena susu kan juga ada banyak susu susu gini gimana mas Afif pilihan susu gini boleh gak mas Afif mas Afif mas Afif mas Afif mas Afif susu ini boleh gak pak nah itu kandungannya lihat ya kandungannya lagi gak hamil lagi mengandung itu dibuat dari susu segar susu segar yang berkualitas produksinya pakai standar teknologi yang tinggi kemudian sehingga kualitas susunya dan hak nadar bisnya gak hilang susu segar kalau saya ya itu milih yang sudah pengalaman dong ya yang sudah pengalaman secara turun-temurun sudah punya tradisi dalam memproduksi susu yang baik tapi kan Pak Afif ada orang-orang yang kalau maksudnya memang kan susu bagus tapi kan ada beberapa orang-orang yang udah lama misalnya gak minum susu tau-tau sekali minum susu mules ya itu masalahnya masalah kebiasaannya jadi perlu dilakukan pembiasaan habituasi lagi kalau lama tidak minum susu kemudian baru minum lagi nih ya itu biasanya memang mungkin ada beberapa orang yang mules karena tubuhnya belum terbiasa nah sarannya coba dibiasakan secara bertahap dan perlahan supaya tubuh kita itu bisa adaptasi Pak ini gak ngejawab nih Pak jadi menurut Bapak lebih baik yang mana nih natural apa instant Pak nah kan ya dua-duanya diperlukan ya jadi secara alami secara natural sistem imun kita itu natural memang dibentuk tetapi untuk memelihara sistem itu supaya berjalan optimal diperlukan asupan asupan gizi yang baik jadi kalau yang dimaksud dengan instant itu adalah asupan gizi yang baik itu apa namanya salah satu untuk memperbuat sistem imun kita yang secara alami memang sudah dikembangkan jadi olahraga juga penting dong Pak ya nah itu dia jadi kadang-kadang ada yang takut ya minum susu bikin gemuk jangan salah ya kan jangan salah minum air juga bikin gemuk kan kalau misalnya dibarengin sama nasi padang ya benar airnya ditabur lagi di nasi padang susunya sebelum itu roti bakar tiga tanggung iya terus nasinya jadi penyebabnya belum tentu susunya intinya kelebihan energi itu akan disimpan dalam bentuk lemak energinya dari mana dari karbohidrat dari protein dari lemak itu adalah zat dan misi yang menghasilkan energi kalau dia berlebihan maka akan disimpan dalam bentuk lemak nah prinsipnya adalah kesetimbangan jadi yang masuk harus imbang dengan yang keluar dan yang dibutuhkan jadi pengeluaran bisa ditambah atau ditingkatkan melalui salah satunya aktivitas fisik atau olahraga gitu jadi disamping manfaat lain ya manfaat kesehatan yang lain dari aktivitas fisik tapi salah satunya adalah mempertahankan duras badan yang ideal jadi berarti aman gak bikin gemuk ya pak bener loh oh yaudah kalau gitu bagilah cobain dulu dikit-dikit aja dulu gak apa-apa tau ini orang masih oh iya ya kan mas Apik soalnya orang-orang pada mikirnya kalau minum susu cuma buat anak-anak aja padahal kita kayaknya minum susu ngulu ya saya jadi minum susu nih pak panjang daus kehidupan panjang daus kehidupan tidak ada stage hidup yang tidak perlu susu sebetulnya cuma butuh susu ya enak ya gratis enak Pak Syafik makasih ya atas penjelasannya berarti yang namanya instant immunity ataupun natural immunity sama-sama baik sebenarnya ya asal dipergunakannya saling melengkapi ya pak ya dan milih susu yang enak enak gak susu yang enak 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 apalagi kalau dikasih dua terima kasih lu banyak yaudah sih gue cobain yaudah Pak Syafik Pak Syafik makasih ya sehat selalu Pak Syafik dadah mending bikin secara radio berdua deh ngomong sendiri jawab sendiri aku mau cobain juga ambil dua sama dia ya karena aku mau icip katanya tadi kata Pak Syafik selain susu itu kandungan gizinya bagus terus cari susu yang enak tapi gini ya saya yang jawab yang kata Pak Syafik tadi ya tadi kan dibilang tuh kalau minum susu katanya apa mulas mulas katanya bisa mulas banyak gak banyak orang bilang gitu terus katanya harus dibiasakan itu benar gak suatu harus biasain saya pertama kali di soma sih ya mulas saya udah terbiasa ya lama-lama lama-lama jadi bukan karena susu yang jadi jangan susu yang dipersalahkan ya banyak orang yang bisa iya lama-lama udah banyak masa sampai 80 beneran masuk dulu gak mau itu omelette masuk musim rekor musim rekor sampai siap kali datang alah udah gak mulas lagi udah gitu oh berarti kuncinya adalah pembiasaan pembiasaan iya betul pembiasaan gak apa-apa minum susu enak tuh bener iya kan bisa diapapain mana susunya katanya minum susu saya tadi bawa tiga dua lubat iya kan nyobain kan aku udah lama gak minum susu jadi ini namanya pembiasaan diri lagi iya saya kasih iya kenapa ibu gak bawa lima kan kita berarti kan kita collab suplemen mana suplemen baca tuh jujur barusan nyari info tuh for information Indonesia termasuk peringkat terendah seasia tenggara soal konsumsi minum susu itu terjadi gara-gara orang-orang kayak gina ini kok kayak aku kok aku lagi orang mau minum susu diambil akhirnya tingkat Indonesia terendah tadinya udah mau naik tuh kalau enggak udah mau naik nih dia minum satu nih udah gak tingkat terendah nih tadi Pak Safi kan bilang cari susu yang enak jadi aku harus coba-coba dong semuanya secara random ada rasa apalagi ada rasa apalagi jadi aku cari yang paling enak gitu iya betul anda gak pernah salah kok memang betul anda betul tingkat konsumsi susu nasional masih rendah makanya pada minum susu orang Indonesia minum minum kenapa jadi lu lu lagi dikasih tau lu minum susu dari awal malah kita berantem gak berantem sih netizen aja yang bikin kita berantem jadi intinya adalah dari podcast ini mulai besok gina akan berubah menjadi selebgram olahraga kita lihat ya tapi aku mau minta campers yang cakep dong biar bisa bikin angle cakep juga jadi campers yang cakep support baik pokoknya isinya squat terus kita tahu dong angle dari mana kan squat susu enak kan enak makasih ya ada lagi ya sih buat di rumah udah abis ntar aja ntar aja ntar gue bawa ya tapi gue seneng deh sama kalian berdua tuh memang kalau ada hal-hal yang gak disetujui gitu atau beda pendapat tuh lebih baik sekarang ributin di sosial media aja gak gitu juga gak gitu juga kita bukan orang yang begitu juga cuman emang kebetulan aja begitu aku begitu kok dia begitu ya emang kita oh iya kita memang orangnya yang cari sensasi kita cari panggung kita cari panggung banget ibaratnya kalau kita bahas di sosial media kan banyak orang yang terlibat jadi kayak kemungkinan benar atau salahnya kan jadi semakin jelas ada bakingan ya iya tapi kan kalau udah ketemu sama ekspertnya udah jelas gitu ternyata gak salah juga dan gak gak terlalu benar juga kita gitu nah itu yaudah kita debatin dia berarti nanti di ngapa jadi jadi lu cari masa sama Pak Safi kasihan tau Pak Safi pasalnya udah banyak pikir aja udah banyak kerjaannya pasalnya lagi mau ngisi frame fotonya di belakang oh iya maka debat lagi nih namanya masih edukasi yaudahlah kan yang pentingan positif bener daripada kita positif gitu kan tadi mau ngomong gitu jangan inget nanti di crop ya kan terus disebar bagian itu doang ayo kasih lagu kalau ngomong dikit dihujat jedak-jeduk di belakang nah itu gimana apa siko jadi duo itu apa sih itu apa sih aduh dobat jatuh siko jadi duo pokoknya kasih lagu jedak-jeduk kayak di belakang isinya gina aduh udah lah aku sudah mengerti sekarang jadi aku enggak akan mempermasalahkan itu lagi enggak kita emang ada yang mempermasalahkan enggak ada yang mempermasalahkan enggak ada mempermasalahkan lepotan kan jadi apa intinya ini ya tadi selain suami dipijat di rumah iya terus suplemen dan susu olahraga tadi intinya pokoknya yang namanya suplemen itu bagus juga yang namanya natural immunity kayak lu cari dari buah-buahan susu atau olahraga ya bagus juga jadi intinya kayak kan tubuh sebenarnya udah punya kekebalan alami kan jadi si natural immunity-nya itu semakin ditingkatkan di boost lagi sama si instant immunity jadi biar kita anda ini bicara sebagai dokter atau anda bicara sebagai ibu-ibu rumah tangga yang bikin selebgram ibu rumah tangga yang bikin siko bagi duo aku ngomong bener salah aku ngomong salah salah juga mau yang gimana sih sebenarnya aku ngomong bener salah aku ngomong salah salah juga gimana sih iya kayak aku serba salah ya kan padahal tadi tuh aku merasa kayak udah 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 kuat banget tuh ya itu kalau tadi diranjutkan itu bisa jadi tiktok tuh nah itu iya bisa kayak penutup-penutup zaman hitam putih iya bener iya kan bener-bener iya lo ngarangnya susah gitu tapi udah intinya membiasakan masyarakat Indonesia yang katanya peringkat minum susunya rendah jadi lebih tinggi lagi lebih tinggi bener dan susu berarti bukan cuma buat anak-anak tapi juga untuk orang dewasa kita juga ada kabar baik nih buat masyarakat Indonesia pasti akan bagi-bagi susu ya nanti ya bagi ya ada giveaway susu ada giveaway susu ya ini kan pertama saya punya tiga nah ini saya udah giveaway ke gina sama kawan-kawan oh udah tapi ada lagi tapi ada arus aturan harus follow 18 aku emang gitu ya kok gak bisa lagi kayak gitu-gitu cara instan dapat follower sih tapi berhasil loh banyak followernya pernah gak kayak gitu gak pernah gue agak geli aku mau coba ah coba deh tapi ya pakai susu aja ya bagi-bagi susu bagi-bagi susu caranya harus follow ini lu gak usah megang produk susu atau apapun pikiran kemana-mana foto lu dulu bagi-bagi susu bagus tuh tapi takutnya netizen otaknya sama kayak saya yaudah Esti thank you ya thank you thank you for coming ya makasih ya thank you udah bisa jejak tanah kan kayaknya tadi duduknya udah kan enggak sekarang aku injek pijakan kakinya oh pijakan kaki kursi ya belum sampai ke tanah kita sudah bernama harap netizen pun berdamai jadi insan imuniti atau natural imuniti sama aja bagaimana cara untuk mengcombine-nya iya gitu iya udah terima kasih ya close the door 4,3,2,1 go kayaknya 5,4,3,2,1 close the door gitu kenapa jadi go iya kenapa jadi go kalau gue kita mulai lagi dong thank you thank you for coming nanti kapan-kapan kalau berantem lagi kita undang lagi disini emang aja untuk yang berantem-berantem dan keluarga nyari duitnya begitu oke terima kasih ya 5,4,3,2,1 and close the door selamat menikmati